Masih dalam Kompas Aceh, saudara bulan Ramadan tidak menghalangi para petugas kesehatan yang bertugas di garda terdepan untuk memberikan pelayanan kesehatan gawat darurat dengan pelayanan kesehatan yang cepat kepada masyarakat. Seperti yang dilakukan oleh tim Public Safety Center 119 Dinas Kesehatan Aceh. Selama puasa, mereka tetap fokus memberikan pelayanan kesehatan gawat darurat secara cepat, tepat, cermat, dan juga profesional. Tim Public Safety Center 119 Dinas Kesehatan Aceh ini merupakan para petugas kesehatan yang memberikan pelayanan gawat darurat kepada masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan secara cepat melalui layanan call center 119. Masyarakat dapat memberitahukan kondisi kesehatan mereka kepada petugas medis yang bertugas di PSJ 119. Bahkan dalam kondisi gawat darurat, tim PSJ 119 secara sigap meluncur menggunakan ambulans untuk memberikan pertolongan pertama pada pasien gawat darurat tersebut dan selanjutnya diantar menuju fasilitas kesehatan terdekat untuk penanganan lebih lanjut. Tim PSJ 119 adalah garda terdepan dalam pelayanan kesehatan cepat bagi pasien gawat darurat. Pekerjaan mereka tentu saja tidak mengenal waktu, beroperasi selama 24 jam sehari, walau di bulan puasa sekalipun. Banyak suka dan duka melayani pasien gawat darurat, terutama di bulan puasa. Terkadang harus menjemput pasien pada saat jam berbuka maupun pada saat jam sahur. Namun semua itu dijalani oleh mereka dengan hati yang ikhlas. kegiatannya sehari-hari memang melayani pasien di luar lingkungan, di bulan puasa sama dengan kayak hari-hari biasa sama. Paling-paling di bulan puasa ini agak lebih, apa namanya, agak lebih susah sedikit. Kenapa? Karena akan berbuka puasa, orang ini tetap di sini, kan? Habis itu sip di sini pun tetap. Memang kayak biasa, nggak ada berubah sistem pekerjaannya. Di sejak COVID ini kita ada penambahan sedikit pekerjaan, yaitu kalau seandainya ada pasien-pasien yang COVID di rumah yang bisa kita jemput, nah itu kita menjemput dengan APD lengkap. Menurut Edring, jam kerja tim PC119 Aceh tetap seperti biasa dengan dua safe per hari, jam 8 pagi hingga jam 8 malam dan juga sebaliknya. Sehingga tim yang bertugas di bulan Ramadan menjalani sahur dan berbuka dengan sesama tim, baik di posko maupun di lapangan. Namun mereka ikhlas menjalani sahur maupun berbuka puasa jauh dari keluarga. Seperti yang dirasakan salah satu anggota tim medis PC119 Aceh, Iqbal. Iqbal kerap melakukan evakuasi pasien dengan menggunakan ambulans gawat darurat bersama tim lainnya tanpa mengenal waktu. Di bulan Ramadan ini pun, sebagai pengantin baru, Iqbal tidak bisa menikmati sahur maupun berbuka puasa bersama istri tercinta, dikala sedang bertugas. Namun sebisa mungkin, Iqbal tetap menjualin komunikasi dengan istri, sangat sahur dan juga berbuka. Suka duka di selama bulan Ramadan ini, kalau misalnya kita shift jaga pagi itu, kalau misalnya ingin berbuka puasa dengan keluarga itu agak susah ya kan, karena kita setambahnya di sini dari jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Setelah itu baru boleh kita berjumpa dengan keluarga. Ya gimana ya, karena mungkin masih berumah tangga baru, mungkin masih ada rasa rindu di rumah ingin berbuka dengan keluarga seperti itu Pak ya. Dan apalagi tahun ini, tahun pertama menjalani berbuka puasa dengan keluarga, dengan keluarga baru gitu Pak. Bagi Iqbal dan tim medis lainnya di PSJ Aceh, bekerja sebagai garda terdepan dalam memberikan pelayanan kesehatan cepat bagi pasien gawat darurat sudah merupakan tugas utama mereka. Dan bulan puasa tidak menjadi penghalang untuk tetap ikhlas menjalankan tugas kemanusiaan mereka. Walaupun tidak bisa sepenuhnya menjalankan ibadah puasa dengan keluarga tercinta. Seluruh tim PSJ 119 Aceh juga berharap masyarakat menghargai pekerjaan mereka dengan tidak melakukan panggilan iseng ke nomor call center 119.